Intro Halo Brad, jadi video ini masih tentang proses restorasi yang maaf V80 ya Lagi proses ngerok-nerok kit chat Jadi kemarin saya bingung untuk posisi dudukan bar stepnya Karena beda bentuknya sama V80 Jadi daripada bingung kita beli aja nih manual booknya Ya meskipun copy, kita lihat dulu aja ya manual booknya kayak gimana Dan nanti kita samain sama si stepnya ini bener atau nggak Oke, kita lihat Bukan sama V80 ya, sama V75 maksudnya Jadi perbedaan step V80 sama V75 Kita lihat beda nggak atau ini yang salah atau gimana Kita lihat aja, harus dipastikan Kita buka aja ya paket ini Nih, ini untuk katalognya ya Jadi untuk excellent itu kodenya V82ET Dan kemarin saya sekalian Ini juga nih belanja sama baut bar stepnya ya Buar sekalian, kita buka aja Ya meskipun copy sih ya, yang penting isinya Kita cek isinya masih jelas atau nggak Dan ternyata isinya masih jelas tuh Ini sangat membantu ya Kemarin pas bangun V75 saya udah punya buku V75 Cuman beda, sangat beda dengan V80 Jadi biar bangunnya nggak salah-salahan Beli, beli lagi aja bukunya Kita cari dulu bab yang bagian step depan ya Bagian dudukan step depannya Nanti kita samain Kalau ada katalog gini atau manual book gini Enak ya kayak main Tamiya Jadi kita tinggal cari Ini juga sangat penting untuk Pemasangan dan pembelian spare part Karena kode-kodenya semua ada disini Dan bagian-bagian urutan-urutan cara pasangnya juga ada ya Kita cari untuk ini nih, untuk step dimana Bentar Fender Nah untuk bagian step pasti ada disini nih Ada di V gitu, V gitu apa ya Stand atau footrest Di halaman 36, kita cek Ini udah ketemu ya bagian stepnya dan ternyata benar Kalau untuk V80 itu bentuknya kayak gini Dan Iya Beda sama V75 Coba bentar ya Saya bawa dulu yang V75 Nah ini untuk yang V75 ya Beda di bagian Beda di bagian dudukan ya Kalau untuk V75 ini Yang bagian belakang sama dudukan standarnya ini Nyambungnya jadi satu kiri kanan Tapi untuk V80 ini beda Jadi ada dua bagian Besi Satu Misah yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Untuk standar ini Pasangnya yang bagian depan Dan dijepit pakai dua damper karet Terus si bar stepnya simpan di tengah Sama aja sih sebenarnya Sistemnya cuman Beda di belakang Belakang sama depannya ini Nah kan kalau pakai katalog Jadi Nggak bertanya-tanya lagi ya Karena Bisa aja sih Kita cari orang yang punya motor Terus kita lihat Benarnya kayak gimana Tapi lebih enak kalau Punya katalog gini Karena ini sangat lengkap ya Semua motor Dari 0 Dari A sampai Z nya itu ada di sini Jadi Insya Allah Nggak akan salah beli part Dan salah pasang part Karena kode-kode semua ada di sini Kode-kode nya semua dari mulai Yang di luar Sampai daleman mesin itu Semua ada di sini Jadi nggak akan salah beli Kita samain aja sama Bar step yang lagi Nempelnya ya Ini benar untuk V80 Atau enggak Kita lihat Nih bisa kita lihat ya Untuk Yang ngeril nya Ini ada di Nomor Nomor 26 ini ya Yang sebelah kanan berarti Dan itu ini Benar berarti bagiannya Terus Yang sebelah Kirinya Ini nomor 25 25 itu Ini nih Ini benar ya Udah Nanti kita tinggal coba aja Pasang Bar step nya Sebenarnya kita Udah beli bautnya juga Tapi karet nya Belum beli Tapi nggak apa-apa lah Kita coba aja Dan ini benar ya Sesuai katalog Itu pasangnya kayak gini Ini bagian kanan Yang ada kenal pot Nah si step nya Di tengah gini Bar step nya Cuma nanti di antara Besi Step yang Depan sama belakang Ini ada karet Dampar lagi Jadi pas di tengah Jadi ini harus lurus Gini ya Nah Daripada Ini yang sini Bautnya kurang masuk Nanti kita coba Adjust lagi Supaya bisa masuk Jadi supaya Menghindari Perdebatan Yang benar mana Kita harus beli katalognya Sangat membantu Sangat membantu ya Sangat membantu ya ini Yap Meskipun Ini Cuman kopian Cuman Sangat membantu Karena saya butuh isinya ya Bukan butuh ori Atau Nggaknya Tapi dalamnya ini Komplit Kayak orinya Dan untuk yang V80 itu Kodenya 2ET Sesuai dengan Nomor rangka Sebentar Kita lihat Oh di nomor mesin Adanya di crankcase Bukan di sini ya 2ET itu Untuk yang engkol Tapi kalau Untuk yang Electric starter Itu 2EU Ini Cuk membantu Sangat membantu Oke Jadi Memudahkan Dalam pengerjaan Proses restorasi Balik lagi Ke Awal Sesuai katalog Oke Cukup sekian Untuk video kali ini Saya akan lanjut Restorasinya Tunggu Tunggu Nanti bisa dilihat Untuk proses selanjutnya Di video-video selanjutnya Oke Terakhir Saya adalah Safa Pamit